Madura United datangkan pemain lokal untuk gantikan keeper asal Korea Selatan. Kali ini sosok yang didatangkan Madura United merupakan seorang penjaga gawang. Tepatnya, Madura United resmi merekrut Randy Oskario. Sebelumnya Randy tergabung dengan Persita Tangerang. Bersama Persita Tangerang, Randy hanya mencatatkan 10 penampilan di Liga 1, 2021-2022. Performa Randy sendiri bisa dikatakan kurang impresif. Pasalnya, dalam 10 laga pemain berusia 23 tahun itu kebobolan 15 kali. Lebih lanjut, kini tugas berat menanti Randy di Madura United. Seperti yang diketahui, Madura United mendatangkan Randy sebagai salah satu bentuk respons atas kepergian keeper asal Korea Selatan. Hong Jung Nam Hong Jung Nam secara resmi berpisah dengan Madura United pada awal bulan April lalu. Hubungan antara Madura United dengan Hong Jung Nam sendiri bisa dikatakan tak bertahan lama. Sebagai informasi, Hong Jung Nam baru bergabung ke Madura United pada putaran ke-2 Liga 1, 2021-2022. Selama di Madura United, pemain berusia 33 tahun itu tampil di sebelah slaga Liga 1, 2021-2022. Secara total sang pemain mencatatkan dua kali clean sheet. Selamat bergabung bersama keluarga Madura, Randy Oskarios Royer, tulis Madura United. Sementara itu, nama Randy merupakan rekrutan ke-7 Madura United sejauh ini. Enam pemain yang sudah terlebih dahulu bergabung yaitu ada Rivaldi Bauwo, Ahmad Birul Walyadain, Malik Resaldi, Pahrul Razi Kuba, Esteban Fiskara, dan Reva Adi.